Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tanjung Balai, Luhut Parlinggoman Siahaan melakukan pemungutan di dua lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, masing-masing TPS Perbatasan dan TPS Rawan. Dengan didampingi Komisioner Divisi SDM, Gustan Pasaribu, Luhut Parlinggoman Siahaan mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum di bawah kepemimpinannya menargetkan bahwa jumlah partisipasi pemilih untuk memberikan hak pilihnya di pemilihan legislatif atau pilek dan pemilihan presiden atau pilpres yang dilaksanakan secara serentak mencapai 78 persen. Menurut Luhut, proses pencoblosan di tempat pemungutan suara telah berjalan dengan aman dan lancar. Sedangkan tujuan pemantauan lokasi TPS yang terletak di wilayah Kecamatan Datuk, Bandar dan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dilaksanakan untuk memastikan kelancaran jalannya proses pencoblosan di bilik kotak suara. Apakah partisipasi masyarakat bertambah ketua? Itu bisa dilihat nanti ketika nanti sudah jam 1. Target KPU sendiri ada perangkasih masyarakat untuk menurut dua ribu sementara itu? Kalau target nasional itu 77,5, tapi kalau target untuk KPU Kota Tanjung Balai kita naikkan 0,5, jadi 78 persen untuk partisipasi masyarakat. Optimis itu betul? Optimis, karena ini pemilu serentak pertama. Oke, jadi alasan optimis itu kira-kira apa yang sudah dilakukan di KPU selama ini? Pertama, karena kita lihat memang pemilu kali ini lain, lain dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kedua, memang sosialisasi kita lebih intensif dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata!